nomor berikutnya yaitu nomor 14 kita lihat ada dua kata lagi konduktor apa hubungannya dengan baton oke lu tau konduktor itu apa bukan yang di bis ya inget oke bisa pengantar listrik konduktor bisa di istilahkan penghantar listrik atau bisa juga artian yang lain tadi diri dirijen dirijen itu bukan yang buat ngangkut air ya jadi itu pemimpin orkestra nah inget ya konduktor bukan kondektur kondektur yang di bis atau di kereta itu namanya juga kondektur nah pemimpin orkestra itu yang dimasukkan disini adalah bukan pengantar listrik yaitu pemimpin orkestra nah coba kita lihat mental image nya pemimpin orkestra ketika pemimpin orkestra itu ada suatu tongkat yang misalnya gini nih ini ada orang dari belakang nah ini ada ada orkestranya macem-macem ya yaudahlah ada orkestra nah ada tongkat yang di ayun-ayunkan kan nah tongkat itu namanya adalah baton ya satu sih sebenernya sih nggak dua-duanya bisa pakai tangannya dua oke sekarang gini kalau tiga itu udah terisulah mau main kumpuh dia oke lihat sini tukan sama beton eh sebelumnya gini deh supaya lebih mudah kita konduktor baton kita coba bikin kalimat yang sesuai seperti konduktor pasangannya menggunakan langsung aja ya yang yang kita pakai yang paling sederhana dulu kata-katanya supaya mudah dimasukkan dalam a b c d e menggunakan baton ketika bekerja ya ketika bekerja-bekerjanya dia kan mengarahkan musik mengarahkan orkestr oke kita masukin salah satu tukang menggunakan beton bisa juga kan ya kan menggunakan beton tapi bukan bukan alatnya kan itu adalah bahan kan jadi tukang itu nggak melontar-lontarkan beton kan tidak menggoyang-goyangkan beton kan nanti ini salah lebih tepat adalah A itu apa tukang memakai memakai itu kata-katanya habiskan ya kalau menggunakan biasanya masih bisa dipakai ulang memakai oke yang B supir mengguna kita lihat sini nih kata-kata menggunakan itu kata-kata masih sangat umum jadi kalau kita supir menggunakan troton bisa juga kan nah kita harus membuat kata-kata menggunakan ini lebih spesifik kira-kira apa nah konduktor mengayunkan nah sekarang bayangin supir mengayunkan tronton wah gila ya jago banget berarti salah ya tronton tau nggak apa tronton truk tentara itu biasanya dipakai di angkatan laut eh angkatan darut juga pakai sih angkatan darut ya semua tentara lah pakai tronton nah biasanya tronton tuh gambarnya kayak anak kecil gini eh rodanya berapa sih biasanya tronton tuh disininya ada tutup terpal kan ya nah jadi ini struk tronton jadi kalau gini supir mengendarai lebih tepatnya ya berarti bukan mulai katana oke sekarang C samurai katana katana itu apa? mobil ada yang bilang mobil katana itu adalah pedangnya sedangkan samurai adalah orangnya samurai itu adalah kelas jadi di Jepang itu dibagi kelas samurai dan kelas pedang kelas pedang jadi samurai itu adalah kelas yang membawa pedang orang yang boleh membawa pedang itu di jaman jaman Tokugawa jaman Edo itu adalah orang yang yang boleh membawa pedang itu cuma yang kelas-kelas pendekar atau samurai pedagang tuh nggak boleh membawa pedang pedagang bawanya ya timbangan atau barang dagangan oke nah ini kalau di Jepang ya kalau di India kastanya ada berapa? ada yang paling tinggi Brahmana Brahmana itu biasanya untuk pendeta ya terus yang untuk pendekarnya nah ini analogi buat samurai di India adalah satria terus kelas pedagangnya apa? Brahmana, Satria, Waisa, Oki dan Sudra sebenarnya ada lagi paling bawah itu namanya sini deh paling bawah itu namanya pariah bahkan ada ada tipikal golongan pariah yang sangat-sangat bawah dia cuma boleh keluar malam hari dan bayangannya nggak boleh kalau sampai dia keluar siang hari bayangannya nggak boleh kena orang lain karena dianggap kotor itu namanya kelas apa ya di India sih dibilang the untouchables artinya mereka nggak boleh disentuh ya itu itu kan budaya budaya di India oke kita lihat yang jawabannya berarti yang lebih tepat adalah yang C kan ya samurai mengayunkan katana kan ingat samurai itu adalah orangnya katana adalah pedangnya jadi jawabannya yang C oke kaki mengayunkan bola ya nggak spidol mengayunkan guru spidolnya jago banget spidolnya spidol magic oke yang ini salah yang ini salah berarti 14 jawabannya samurai dan katana lekat ya kamu QUD ya merupakan